Terakhir ini yang sering terabai kan kata saya, bagaimana buah itu harus manis. Nah manis pun warnanya harus keluar. Kemudian aromanya juga demikian, kemudian teksturnya juga. Nah selamat berjumpa lagi dengan Teddy Kunai TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini Teddy berada di sebuah kebun, ini adalah Montong Orin atau Montong Majalengka. Ini sangat luar biasa. Dan saya mendapatkan kabar dari yang memiliki kebun ini, ini adalah kebun yang betul-betul dipupuknya hanya dengan organik. Dan kemarin katanya ini masuk pasar Eropa. Nah oleh sebab itu saya akan mencoba memberikan kepada kawan-kawan apa saja yang bisa diberikan pupuk organik itu kepada pohon durian. Nah karena memang kalau N organik, kita untuk pupuk pembuahan itu sudah tidak ragu lagi, sudah banyak. Nah oleh sebab itu ikuti terus Teddy Kunai TGM. Nah kawan-kawan, seperti yang dilihat ini buahnya sangat luar biasa. Nah lebet banget. Kalau menurut saya ini adalah sangat lebet karena memang beliau adalah betul-betul memeliharanya dengan baik dan memiliki pengetahuan tentang tanaman durian cukup mumpuni. Kenapa? Karena memang dia ini sudah di 3-4 kali berbuah, ini sangat luar biasa. Mungkin ini usia adalah sekitar 6 atau 7 tahunan kira-kira seperti itu. Karena menurut informasi adalah dia sudah 3-4 kali berbuah. Dan memang buah yang kemarin ini sempat diborong dan dikirim ke Eropa. Karena dari hasil laboratoriumnya adalah betul-betul ini tidak terkontaminasi dengan insektisida. Nah oleh sebab itu kawan-kawan, tetapi memang yang paling penting ini bagaimana ini buah durian ini jadi, kemudian setelah jadi dan bermuah ini rasanya mumpuni. Artinya baik rasa, tekstur, warna, dan aroma itu bisa ketemu. Dan ternyata ini katanya kawan-kawan, untuk melakukan ini, ini ada sebuah terobosan yang dilakukan oleh Bapak Gito di dalam pemupukannya. Dan setelah saya tadi obrol, by the way dia, karena memang beliau masih pemalu, mudah-mudahan nanti kalau dia sudah dikirim lagi ke Eropa yang akan datang ini, mudah-mudahan beliau bisa keluar tampil di media. Tetapi memang informasinya bisa saya berbagi dengan saya, dan saya akan berbagi juga dengan kawan-kawan. Dan sekali lagi saya bukan mau ngajarin Bapak-Bapak jauh daripada hal itu, tapi ini adalah sebuah dokumentasi barangkali apa yang saya ucapkan dan yang dilakukan oleh beliau, bermanfaat untuk kita semua. Tapi saya yakin-yakinnya bahwa kalau kita memang mau beralih kepada organik, ini kesulitannya adalah bagaimana cara mencari. Karena memang kalau pupuk N mungkin kita bisa saja dari daun-daunan yang telah dimakan oleh hewan. Baik koe kambing maupun urin kambing itu sangat bagus, karena memang kandungan N-nya sangat tinggi, artinya untuk pertumbuhan itu sangat bagus. Tapi sekarang ini masalahnya adalah bagaimana kita untuk pembuahan. Kalau memang kita berbicara pembuahan itu adalah di N organik, artinya kita bisa membeli baik dari mutiara yang kadar N-nya rendah, kemudian membeli lagi kepada MKP yang biasa seperti di konten saya, bagaimana untuk memecu, merangsang pohon durian agar berbuah, yaitu adalah MKP, KNO3, kemudian boron. Nah tetapi memang untuk rasa ini yang sering banyak orang tertinggal atau terabehkan lah, bukan tertinggal gitu, terabehkan. Ternyata memang bahwa pohon durian pertama adalah memang harus tumbuh dengan baik, kemudian harus berbuah, tentunya adalah sesuai dengan usia dan besaran pohonnya. Dan yang terakhir ini yang sering terabehkan kata saya, bagaimana buah itu harus manis. Nah manis pun warnanya harus keluar. Kemudian aromanya juga demikian, kemudian teksturnya juga. Nah untuk ini, setelah saya observasi, kemudian bertanya silaturahmi kesana kesini, ternyata memang ada saya menemukan dengan pupuk subur kali. Nah tetapi memang subur kali ini adalah, itu adalah jenis pupuk dari kimia. Gitu. Nah oleh sebab itu, sementara yang dilakukan di sini adalah melakukannya, atau diberikannya adalah pupuk daripada organik. Nah ini yang saya akan mencoba bedah di sini. Ternyata memang saya melihat bahwa subur kali itu adalah mengandungnya adalah MGO, kemudian kayaon 2, dan sulpur. Ini tiga macam ini. Tentunya setelah pupuk-pupuk yang pembuahan. Artinya kita berbicara bukan bagaimana caranya pohon durian bisa berbuah, tetapi ini bagaimana caranya pohon durian bisa berbuah manis. Itu yang penting. Kemudian keluar teksturnya, kemudian warnanya, kemudian aromanya, itu yang kita harapkan di balam pembahasan ini. Tetapi memang itu yang kita dapatkan bukan daripada kimia, tetapi dari bahan organik. Nah ternyata bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, magnesium, kemudian kalium, kemudian sulfat, ini dari bahan-bahan apa saja yang ada di alam. Bukan yang ada di toko. Nah ternyata memang, kalau saya melihat banyak beberapa kawan-kawan termasuk Hengki Masai, kemudian Pak Agus Widodo itu saya memberikan referensi kepada saya, kemudian juga dari Pak Aiketutkari, memberikan referensi unsur apa saja. Unsurnya kita sudah ketemu. Tapi yang jadi masalah adalah barangnya. Artinya bahan apa yang mengandung tiga unsur tadi, yang akan kita berikan kepada pohon durian yang telah berbuah, yang siap kita petik. Nah ternyata memang ada MGO atau magnesium, sulfat, kemudian ada KO2 atau kalium, kemudian sulfur. Nah ini, tiga unsur ini memang ternyata ini ada di beberapa unsur daripada tanaman. Termasuk salah satunya, saya pernah di tempat Pak Hengki Masai, itu dengan arang batok, itu sangat bagus. Kemudian juga ada dengan rendaman dengan nanas, itu juga bagus. Kemudian ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan. Ternyata memang, setelah saya lihat, ternyata memang yang harus kita bikin ini, untuk pemupukan ini, pertama memang betul, arang batok itu, itu mengandung kalium dan sulfur yang sangat tinggi. Nah, bagaimana kita mencari lagi ini adalah MGO-nya. Nah ternyata memang dari tulang-tulang ikan atau dari ikan, itu sangat bagus juga. Kemudian, nah kaliumnya dari mana nih? Nah ternyata kaliumnya kita bisa dapatkan juga dari rendaman buah-buahan. Bisa pisang, yang matang ya. Kemudian nanas. Nah, ini kita kan banyak nih. Kalau nanas itu sangat tinggi, dari per 100 mili, itu hampir 30-45% itu mengandung kalium. Artinya tinggi. Nah, oleh sebab itu, inilah yang harus kita mencoba aplikasikan ke sana. Jadi saya menyarankan bahwa, untuk mendapatkan ini, coba membuat fermentasi daripada arang batok, kemudian dari ikan, entah ususnya, entah dagingnya, entah ikan busuk gitu, kemudian direbus, kemudian airnya dipermentasi dengan larutan-larutan tadi. Yaitu adalah larutan arang batok, kemudian larutan ikan, kemudian larutan buah-buahan. Saya sih menyarankannya adalah, kalau tidak buah pisang, buah nanas. Nah, mungkin kita berpisah, wah kalau pisang mungkin banyak nih, di sentra-sentra pisang yang reject lah. Kalau nanas ini cari reject susah. Tetapi memang saya pernah melihat, kalau di pinggir-pinggir jalan itu, atau di pasar, ada yang biasanya jual nanas kupas, dan itu kulitnya itu dibuang. Dan kita bisa minta ke situ. Kalau kita mendapatkan satu karung, mungkin bisa untuk satu blong. Nah, jadi dari tiga unsur ini, ini bisa diramukan ke sana, dan tentunya memang untuk memberikan ini, biasanya kan kalau kita mempermes itu, memakai ininya E4. Nah, ternyata memang, kita akan dapat juga dari alam. Nah, ini untuk E4-nya itu, kita mendapatkannya dari daun bambu, Pak. Atau tanah yang ada di rumpun bambu, itu daun-daun bambu bisa juga direndemkan ke sana. Itu adalah pengandung bakteri yang bisa hidup, bisa memperimentasi itu. Nah, dari tiga unsur inilah, ini adalah unsur betul-betul organik, yang bisa untuk membuat buah durian itu manis, kemudian keluar teksturnya, kemudian warnanya, kemudian aromanya. Nah, kawan-kawan, itu yang saya sarankan kepada kawan-kawan. Nah, oleh sebab itu, kawan-kawan, ternyata memang bahwa dengan organik ini, ini di samping memang murah meriah, juga gampang didapatkannya. Dan yang terakhir adalah, nilai jualnya akan lebih tinggi. Oleh sebab itu, saya menyarankan kepada kawan-kawan, untuk mencoba memulai kita dari alam, kemudian dikembalikan lagi ke alam, kemudian kita akan mendapatkan hasil dari alam itu adalah sesuatu yang baik. Nah, kawan-kawan, sebelum saya mengakhiri pembicaraan ini, adalah saya memiliki satu produk, ini adalah gunting nih. Ya, mungkin saya membicarakan, nah, ini kuncinya nih, nah, ini bisa, nah, baru gitu ya. Ini sangat bagus, ini anti karat. Kemudian ininya juga nih, ini dari stainless nih, baja putih, sangat bagus juga. Dan ini juga, ini adalah K5 ini. Ini sangat super tajam. Dan ini produknya adalah dari Jepang. Dan bagi kawan-kawan yang tidak mendapatkan di tempat lain, atau kesulitan, silahkan hubungin saya. Dan ini sangat rekomendasi sekali untuk dimiliki oleh bapak-bapak. Nah, bapak-bapak mungkin itu saja. Dan ini akan saya kunci untuk menyatakan bahwa ini adalah telah berakhir. Nah, kawan-kawan, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Jangan lupa, pupuklah sesegera mungkin pohon durian dengan pupuk organik. Yaitu adalah dengan rendaman daripada arang batok, kemudian nanas, kemudian daripada ikan atau tulang-tulang atau dalamannya, dan direndam berikut dengan daun-daun bambu. Dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita semua dan sesuai harapan kita. Terima kasih. Salam durian dari Kabupaten Tengamus.